Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya Dimanapun kalian berada hari ini Saya akan berbagi informasi penting Yaitu tentang Update pencairan PKH BPNT hari ini dan besok 29 Oktober 2021 Dan berikut 103 kabupaten atau kota yang akan Cair secara bertahap hari ini Dan besok Dan informasi kedua mohon maaf KPM kategori ini tidak akan cair Bantuan PKHnya Di tahap 4 besok Bagaimana informasinya Kita akan bahas sama-sama di video ini Namun cepat bukan bahasanya Jangan lupa like, komen, share, subscribe Kemudian tekan denda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips tip bermanfaat lainnya Dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update Membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan tips tip bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak Ketinggalan berita Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel ini Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan kami doakan Supaya kalian selalu sehat Dan melimpah rezekinya Amin Amin Ya Romba Alamin Dan kami juga mengundang kalian Untuk mengikuti Undian rezeki tambahan Bulan Oktober 2021 Dengan total hadiah Rp800.000 Untuk cara dan syarat mudahnya Linknya ada di deskripsi video ini Baik teman-teman Sudah semuanya Langsung saja kita Ke informasi kita kali ini Baik teman-teman sosial semuanya Berikut adalah update pencairan PKH BPNT Hari ini dan besok hari Tanggal 29 Oktober 2021 Jadi teman-teman sosial semuanya Alhamdulillah ya Untuk bantuan BPNT Atau bantuan pangan nontonai Sudah mulai merata pencairannya Di seluruh Indonesia Dan berikut akan saya sampaikan 103 kabupaten dan kota Yang akan cair secara bertahap hari ini Dan besok hari Tanggal 29 Oktober 2021 Dan tidak menutup kemungkinan Bisa sampai selesai Di akhir bulan Oktober 2021 ini Dan berikut adalah daerah-daerah Yang sudah cair untuk BPNT Meliputi daerah Sumedang Kemudian Karang Tengah Cianjur Selanjutnya Pamanukan Selanjutnya Subang Selanjutnya Karawang Selanjutnya Tasik Kalau tidak besok ya hari Sabtu Kemudian Garut Selanjutnya Bogor Timur Selanjutnya Pekanbaru Rio Selanjutnya Tanggerang Bangnya Bang BRI Selanjutnya Cilaku Cianjur Jawa Barat Bangnya Bang BRI Kemudian NTT Alor Bang BRI Selanjutnya daerah Lombok Tengah Bang BRI Selanjutnya Balai Asahan Medan Selanjutnya Tegal Kraton Selanjutnya Subang Jawa Barat Selanjutnya Banyumas Jawa Tengah Memangnya Bang Mandiri Selanjutnya untuk Balai Raja Tenggerang Juga Tremantot Cair Selanjutnya Donggala Tepatnya di Binawa Selanjutnya Pakkem Sleman Yogyakarta Selanjutnya untuk Kelapan Nunggal Bogor Jadi itu laporan ya Dari teman-teman terbaru Mengenai pencairan BPNT Bulan Oktober 2021 Yang sebelumnya memang masuk ke dalam Termin 1 Dan sebagian Termin 2 Di BPNT Bulan Oktober 2021 Nah ini akan saya sampaikannya 14 provinsi Atau 103 kabupaten atau kota Yang juga akan cair setiap per tahap ya Mulai hari ini Dan besok hari Tanggal 29 Oktober 2021 Dan tidak menutup kemungkinan Akan selesai pencairannya Di akhir Oktober 2021 ini Atau sampai di awal November 2021 Dan berikut adalah 14 provinsi atau 103 kota atau kabupaten Mulai di provinsi Nusa Tenggara Timur ya Yang sudah terpatut cair itu Ada di Kabupaten Alor Untuk daerah lainnya Antara lainnya adalah Timur Tengah Selatan Kemudian Belu Ende Flores Timur Kupang Lembeta Melaka Manggarai Manggarai Barat Kemudian Manggarai Timur Nagek Keo Ngada Rote Raulah Siku Sumba Barat Daya Sumba Barat Sumba Tengah Sumba Timur Timur Tengah Utara Kota Kupang Kemudian untuk provinsi Nusa Tenggara Barat Yang sudah terpantau cair Antara lain adalah Di Lombok Barat Dan Lombok Timur Setara Lombok Utara Untuk daerah lain Seperti Kabupaten Bima Kemudian Dompu Kemudian Sumbawa Kemudian Sumbawa Barat Kemudian Kota Bima Dan Kota Mataram Kemudian untuk provinsi Kalimantan Utara Meliputi Bulungan Malinau Dan Tanah Tidung Selanjutnya untuk Kalimantan Timur Meliputi Mahakam Hulu Kemudian Kutai Kartanegara Kemudian Kabupaten Pasir Kemudian Palikpapan Dan juga Samarinda Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah Meliputi Katingan Kemudian Gunung Mas Kemudian Kapuas Dan Palangkaraya Selanjutnya untuk Kalimantan Selatan Meliputi Kabupaten Banjar Kemudian Barito Kuala Kemudian Hulu Sungai Selatan Selanjutnya Kuala Selanjutnya Kota Baru Selanjutnya Tebalong Selanjutnya Tanah Bumbu Selanjutnya Tanah Laut Dan Banjar Baru Serta Banjarmasin Selanjutnya Untuk provinsi Kalimantan Barat Meliputi Kapuas Hulu Kayong Utara Ketapang Mempawa Sambas Sanggau Pontianak Dan Singkawang Selanjutnya Kita pindah ke Wilayah Jawa Tengah Meliputi Banjar Negara Batang Blora Demak Pati Purbalinga Gerobokan Dan Purworejo Selanjutnya Untuk DKI Jakarta Meliputi Kepulauan Seribu Selanjutnya Untuk Provinsi Banten Meliputi Kabupaten Lebak Dan Tanggerang Kabupaten Tanggerang Selanjutnya Untuk Provinsi Bali Meliputi Buleleng Karang Asam Jadi teman-teman Sosial semuanya Itu tadi Untuk Daerah-daerah Yang cair Bank penyalurnya Adalah Bank BRI Selanjutnya Untuk Bank BNI Yang akan cair Antara lain Untuk Provinsi Jawa Tengah Yang meliputi Kabupaten Boyolali Karang Anyar Klaten Magelang Pekalongan Pemalang Rembang Semarang Sragen Sukoharjo Tegal Wonogiri Wonosobo Magelang Pekalongan Salatiga Kota Semarang Dan Surakarta Selanjutnya Untuk DKI Jakarta Meliputi Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur Dan Jakarta Utara Selanjutnya Selanjutnya Untuk Wilayah Yogyakarta Meliputi Bantul Kulon Progo Dan Kota Yogyakarta Jadi teman-teman Sosial Semuanya Itulah dia Nama-nama Kabupaten Atau Kota Yang akan cair Bantuannya Mulai hari ini Sampai besok Dan tidak Menutup Kemungkinan Akan sampai Dengan Akhir Oktober Atau awal November 2021 Tergantung Kendalanya Dan baik teman-teman Sosial Semuanya Kita ke Pembahasan yang kedua Yaitu Mohon maaf KPM Kategori ini Tidak akan cair Bantuannya Di PKH Tahap 4 KPM Kategori mana saja Yang tidak bisa cair Bantuan PKH Di tahap 4 ini Langsung saja Yang pertama adalah KPM PKH Yang tidak lagi Memiliki Salah satu Komponen Di dalam Keluarganya Jadi seperti Kita ketahui Untuk syarat Menerima Bantuan PKH Adalah Salah satunya Harus memiliki Tiga komponen Yang ada Di dalam keluarganya Seperti yang pertama Untuk komponen kesehatan Meliputi Ibu hamil Dan anak usia dini 0-6 tahun Kemudian yang kedua Untuk komponen pendidikan Meliputi Kategori anak SD MI atau sederajat Kemudian anak SMP Atau MTS Sederajat Dan anak SMA Atau MA Sederajat Selanjutnya Komponen yang ketiga Komponen kesejahteraan sosial Yang meliputi Kategori lanjut usia 70 tahun ke atas Dan penyandang disabilitas berat Jadi bagi KPM PKH Yang sudah tidak lagi memiliki Salah satu komponen Di dalam keluarganya Saya contohkan Misalnya Ada satu komponen Anak sekolah SMA Yang sudah tamat Sekolahnya Maka Termasuk dalam kategori Graduasi alamiah Maka tidak akan cair lagi Untuk bantuan PKHnya Selanjutnya yang kedua Untuk KPM PKH Yang tidak akan cair Bantuannya Di tahap empat ini adalah Bagi KPM PKH Yang niknya Belum padan Antara Di Tuk Cabil Dengan Di TTKS Kementerian Sosial Hal itu Sesuai dengan Surat Tedaran Dari Kementerian Sosial Sekretaris Jenderal Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial Perial Pemberitahuan Batas Waktu Perbaikan Nik Dimana Salah satu poin Di surat itu adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Dapat menyampaikan Perbaikan Nik Selambat-lambatnya Tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 23 Lebih 59 Waktu Indonesia Barat Melalui Aplikasi 6NG Namun Apabila Hingga Batas Waktu Yang ditentukan Masih terdapat Data yang tidak Padan Dengan data Dididen Kebenudukan Dan Percatatan Sipil Maka pada Tanggal 31 Oktober 2021 Data yang dimaksud Akan dikeluarkan Dari SK Penetapan DTKS Yang artinya Apabila Sebelumnya Dia adalah Penerima Manfaat PKH Tentu saja Tidak akan Cair untuk PKH TAP 4 Maupun BPNT Bulan Oktober 2021 Selanjutnya Golongan ketiga Yang tidak akan Cair untuk Bantuan PKH Adalah Bagi KPM PKH Yang tidak Memenuhi Verifikasi Komitmen Dimana Verifikasi Komitmen Yang harus Dipenuhi oleh KPMPKH Antara lain adalah Yang pertama Verifikasi Kesehatan Bagi yang mempunyai Komponen Ibu hamil Dan juga Balita Dimana Kewajibannya Kewajibannya Dari komponen Ibu hamil Adalah Memeriksakan Kehamilannya Minimal Tiga kali Pemeriksaan Dan untuk Komponen Balita Wajib Untuk Datang Ke Pos Yandu Setah bulannya Selanjutnya Untuk yang kedua Adalah Verifikasi Pendidikan Yaitu Bagi KPMPKH Yang mempunyai Komponen Anak Sekolah Baik itu Mulai dari Tingkat SD Sampai Dengan Tingkat SMA Dimana Daftar Kehadiran Minimalnya Adalah 80% Dari Hari Efektif Dalam Satu Bulannya Selanjutnya Untuk Verifikasi Kesehatan Sosial Bagi KPMPKH Yang memiliki Komponen Lansia Dan Disabilitas Berat Dimana Komitmen Untuk Komponen Ini Adalah Mendatangi Pos Yandu Lansia Ataupun Kepus Kesemas Guna Memeriksakan Kesehatannya Jadi Teman Sosial Semuanya Itulah Dia Tiga Verifikasi Komitmen Yang harus Dipenuhi KPM PKH Dan Kalau Tidak Dipenuhi Bisa Saja Bantuannya Akan Ditangguhkan Dan Selanjutnya Untuk Golongan Keempat Yang Tidak Sair Bantuannya Di PKH Tahap 4 Atau Akan Ditangguhkan Bantuannya Adalah Bagi KPMPKH Yang Termasuk Di DTKS Sebagai Data Ganda Atau Terindikasi Data Ganda Data Ganda Yang Dimaksud Nomor Nik Ataupun Nomor Keluarga Ganda Dengan Milik Orang Lain Dan Ini Biasanya Terjadi Karena Salah Ketik Atau Asal Ketik Atau Juga Dari KPMPK Sendiri Yang Salah Memberikan Informasi Data Nik Dan Juga Kaka Karena Sekarang Dari Pihak Kemenso Sendiri Sudah Bisa Mendeteksi Data Data Bermasalah Seperti Ini Yang Banyak Ditanyakan Teman Teman Sosial Semuanya Kapan Pencairan PKH Tahap Termin Kedua Dimulai Lagi Jadi Kepada Teman Teman Sosial Semuanya Harap Bersabar Untuk Pencairan PKH Tahap 4 Memang Agak Terlambat Namun Walaupun Terlambat Pastikan Tetap Akan Cair Untuk Bantuan PKH Tahap 4 Jadi Mohon Semuanya Bersabar Dan Terakhir Informasi Yang Kami Terima Untuk Pencairan PKH Tahap 4 Termin 2 Akan Diturunkan Di Minggu Pertama Atau Minggu Kedua Bulan November 2021 Dan Kita Doakan Semoga Lebih Cepat Lagi Amin Baik Teman Teman Sosial Semuanya Kira Cukup Sekian Untuk Informasi Kali Ini Semoga Bermanfaat Akhir Kata Salam Sehat Salam Semangat Dan Salam Sukses Buat Kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh